Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar ku anak-anak sekalian dirumah Mudah-mudahan kabar kalian dirumah selalu sehat Dan selalu mendapat lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku dirumah Kita kembali lagi pada pembelajaran KPMku Yaitu fikir bab 6 untuk kelas 6 pada pagi hari ini Mudah-mudahan kalian semua dirumah selalu diberi keberkahan Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini anak-anakku diri sekalian Marilah kita tawasul dulu Membajakan suratul fatihah Kepada baginda agung Rasulullah s.a.w Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan Syafatnya min hada ilayah milqiyamah Amin ya Rabbul Alamin Ila hadatina mistafah sayyidina muhammadin s.a.w Wa ala alihi wa s.a.w Wa ala alihi wa s.a.w dhuryatihi wa ahlil baytihi Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghoir il-mawdub alayhim Waladdalin Rabbi ufirli wal walidayya walilmuminin amin Bismillahirrahmanirrahim Ruzidu billahi raba wa bilislami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi sidani ilma wa ruzukani fahmah Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah anak-anak sekalian Kita masuk dalam pembelajaran bab 6 ini Yaitu tentang Gozab anak-anak sekalian Nah lingkup pembahasan Bab 6 ini Pengertian Gozab Hukum Gozab Tanggung jawab Gozab Hikmah dilarangnya Gozab Nah anak-anak sekalian Mari kita berlanjut kepada arti Gozab Arti Gozab secara bahasa adalah Berasal dari kata kotaba yaktibu kotban Berarti mengambil secara paksa dan zalim Secara harfiah Gozab adalah Mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan Dengan memaksud menguasai hak orang lain Dengan cara yang tidak benar Jadi Gozab ini Kita mengambil barang orang lain Tidak izin Tidak memberitahukan kepada orang yang memiliki barang tersebut Sehingga dikatakan Gozab Kemudian Dasar daripada Dilarangnya Gozab ini Yaitu terdapat pada Firman Allah Surat Al-Nisa Ayat 4 Nah itu ya Adalah dasarnya Kemudian Hukum Gozab Dan tanggung jawabnya Hukum Gozab disini Anak-anak sekalian adalah Makruh berat Jadi Gozab itu tidak ada wajib hukumnya Tidak ada sunnah hukumnya Tidak ada mubah hukumnya Tapi Gozab itu dihukumi makruh berat Maksud dikatakan makruh berat ini Orang yang meminjam barang Wajib mengembalikan barangnya dalam keadaan Barang tersebut utuh dan tidak kurang satu apapun Karena ketika kita Mengambil Atau mengambil Menggunakan barang orang lain Tanpa izin Tanpa memberitahukan Itu dinampakkan Gozab Ya Oleh karena itu Gozab disini Allah Melarang Ya Ulama melarang Tidak boleh Gozab Kenapa? Karena bukan milihnya orang lah Karena bukan milih kita sendiri Tetapi milih orang lain Tanggung jawab Gozab Yaitu ketika orang Minjam barang itu Tanpa sepengetahuan orangnya Ya dia dosa Ya hukumnya Tidak boleh dosa Maka tanggung jawab orangnya adalah Mengembalikan barangnya Atau mengganti barang yang rusak Atau membayar denda Jika barang Barangnya tidak sesuai dengan Yang dikembalikan Itu anak sekalian Oke ya Itu Gozab Banyak sekali Kemudian Hikmah dilarangnya Gozab Jadi hikmahnya itu Harta milih orang lain Dapat terlindungi Jadi kalau kita menggunakan barang itu Tanpa izin Tanpa memberitahu Ketika Gozab itu dilarang Maka ada hikmah Yaitu kita bisa Harta orang lain bisa terlindungi Ya Barangnya Terlindungi dan tidak Sembarangan menggunakan barang Ya Yang kedua adalah Manusia akan merasa jerah Jika Gozab lagi Tidak ceroboh Tidak ceroboh Bermerasa Dimana berada Jadi ketika kita itu Berhati-hati Anak sekalian Sehingga kita Tidak akan masuk Kepada hal yang Gozab itu tadi Karena Gozab itu Tidak boleh Allah aja melarang Ya Hal-hal yang tidak baik Yang ketiga Gozab itu terciptanya Kondusif dan aman Menimbulkan kesadaran Pada setiap orang Maksudnya disini Ketika barang itu Tidak hilang Maka timbulah yang namanya Kondusif Ya Aman Tidak terjadi Pertengkaran Gara-gara Gozab ini Nah oleh karena itu Anak-anak sekalian Gozab itu tidak Karena yang dicontohkan disini Meskang sandal Contoh kalian Memakai pennya temannya Tanpa izin Ya Gozab itu namanya Memakai laptop temannya Tanpa izin Gozab Memakai hp temannya Tanpa izin Sepengetahuan pemiliknya Gozab Berarti hukumnya Makro Walaupun itu dikembalikan Anak-anak sekalian Ya Nah Ajaran dalam islam kita Ketika kita akan menggunakan Benda orang lain Atau milik orang lain Maka kita harus Ijin terlebih dahulu Sehingga dengan izin itu Maka kita Tidak ada tanggungan-tanggungan Ya ketika orang mengizini Oh ya pakai Kita harus memakai Nah ini anak-anak sekalian Maka Gozab itu Sudah Tidak boleh dilakukan Ya Karena kebiasaan Kebiasaan Gozab ini Seakan-akan Tidak menjadi Sebuah Apa ya Sebuah pelajaran Bagi orang-orang Tetapi tetap dilakukan Itu anak-anak sekalian Itulah Jadi kesimpulan Tentang Pemengertian Gozab itu adalah Menggunakan Mila orang lain Tanpa Seizin pemiliknya Kemudian Hukum Daripada Gozab itu Adalah makro Tanggung jawab dari Tanggung jawab Daripada orang Menggosop Itu adalah Yang mengembalikan Barang tersebut Ketika dia dipakai Kemudian hikmannya banyak Banyak Timbulah kesadaran kita Untuk tidak Gosop Kita tidak Ceroboh Bermasyarakat Kita Saling Saling menjaga Satu dengan yang lain Agar barang itu Tetap Utuh Anak-anak sekalian Nah demikianlah Pembelajaran tentang Gaksob disini Anak-anak sekalian Mudah-mudahan Pembelajaran yang Sedikit ini Bab 6 ini Mudah-mudahan Bisa Paham Di rumah Dan kalian tetap Belajar di rumah Semoga Kalian tetap Semangat Jangan lupa Jaga Kesehatan Jalankan 5M Karena Masih Virus itu Masih Masih Ada Di Indonesia Terutama lagi Sekarang ada Virus B117 Kita tetap Menjaga Kebersihan Menjaga Kebersihan Rumah Menjaga Kebersihan Badan kita Menjaga Kebersihan Lingkungan kita Sehingga kita tetap Diberi Sehat Amin Bab 6 Kita tutup Dengan Surat Pembacaan Surat Wal Asri Bismillahirrahmanirrahim Wal Asri Innal Insana Lafih Husser Wal Asri Innal Insana Lafih Husser Illalladzina Amanu Wa Amilu Salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bisabar Laatuan Anak-anak sekalian Mudah-mudahan Pembelajar ini Membawa manfaat Terutama kepada Saya pribadi Dan juga Kepada Anak-anak sekalian Marilah kita Bersama-sama Mudah-mudahan Virus ini tetap Diangkat oleh Allah Dan kita belajar Bersama-sama Di sekolah Dengan Dengan Senang Dan gembira Terima kasih Kami tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh